hai 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 hey yo what's up guys and welcome back again to my channel so guys kali ini gua bakal ngejelasin ke kalian cara bukan cara sih basic-basic dari slimefunnya untuk bener-bener pemula coy jadi bagian pemula ini adalah gua bakal ngejelasin kalian itu cara gimana sih kalian bisa paham soal slimefun gitu guys ya menurut cara ini maksudnya apa sih cara cara ngejelasin gua gitu cara gua ngejelasinnya gitu ini versi gua ngasih kalian tutorial gitu guys ya dan tentunya gua bakal ngasih kalian apa sih namanya pendapat gua ketika lu tuh kalau mau pertama kali belajar slimefun coy ya jadi guys sebelum kita lanjut ke pembahasan paling basic dari slimefun jangan lupa kalian tuh tekan dulu tombol subscribe-nya like video ini dan juga share video ini ke temen-temen kalian atau ke grup-grup discord WA kalian agar video ini semakin rame semakin banyak yang nonton dan tentunya gua semakin semangat untuk buat-buat ngebuat 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 konten-konten lainnya guys dan juga guys jika kalian ada saran-saran ide atau tutorial-tutorialnya kalian bisa tinggalin aja di kolom komentar di bawah kalau gitu guys kita langsung saja menuju ke game Oke guys jadi pertama-tama disini pertama kalian login ke server kalian bakal dapet sebuah buku engine ya yang mana tulisannya slimefun guide jadi ini tuh petunjuk slimefun guys ya dan di buku ini kalian bisa belajar semua tentang slimefun secara autodidak atau kalian bisa nonton tutorial di video ya kalau kalian nggak ngerti guys terutama bagi mereka yang nggak bisa bahasa Inggris bukan gua ngehina atau gimana guys tapi faktanya dari item ini kebanyakan ala bahasa Inggris dan kalau kalian nggak ngerti kalian nggak bakal susah juga ngertinya guys ya jadi kali ini gua bakal ngebantu kalian ngejelasin apa-apa aja sih isi dalam buku ini guys biar kalian bisa mengerti cara kerja slimefun coy ya pertama-tama kita bakal ngebuka bukunya by the way guys jika kalian contohnya masuk ke server yang ada slimefunnya tapi kalau kalian nggak dapet buku kalian tinggal e-slash-sf terus with 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 itu tinggal kena enter aja dan kalian bakal dapet buku coy ya dan sama halnya sebelumnya ini adalah buku slimefun coy ya oke teman-teman kita bakal buka bukunya guys di bukunya ini tampilan paling basic adalah ini guys dan disini tuh ada search untuk mencari item contohnya lu udah tahu nih contohnya ada seseorang yang kasih tahu lu ini namanya ini lu nggak tahu lu pengen buat juga item yang sama tapi lu nggak tahu cara buatnya gimana nah fitur searching ini bisa membantu kamu untuk menulis item-item yang kamu mau nih guys kayak contohnya gue tulis auto bakal muncul item-item yang bertemakan auto guys ya entah itu ignition auto please center auto enchanter gitu guys ya dan disini juga kalian bisa nemu ngeliat itemnya dibuat dimana guys ya contohnya automatic mission chamber kamu bisa nemunya di basic mesin ini kamu bisa besu di basic mesin energy and electricity ini kalian bisa teguh di cargo manajemen jadi kalau kalian balik kalian bisa searching di sini guys basic machines energi electricity dan cargo manajemen jadi kalau kalian butuh sesuatu dan kalian nggak tahu lokasinya dimana disini guys kalian tinggal searching aja disini guys ya itu bakal menunjukin kalau itu nama ngetunjukin nama-nama itemnya ya guys ya sosial dengan yang kalian inginkan guys Oke terus yang disini juga kalian bisa cek pojok kirinya ada setting dan info disini kalian bisa atur nih ini ini nggak ada guys ya ini tuh karena gua bisa 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 eh gua tuh tipe kreatif mode jadi nongol guys jadi disini kalian bisa ketika kamu next level atau udah ngebuka sebuah slime fun ini bakal bisa munculin firework bisa kalian matikan bisa kalian nyalakan guys ya jadi gunanya cuma itu doang dan disini ada fitur bahasa guys kalian bisa bak kalian bisa ganti bahasa kalian ke Indonesia guys tapi disini baru 86% bisa bahasa Indonesia selebihnya bahasa Inggris ya yang udah 100% jadi gua tetap pakai bahasa Inggris karena gua bisa bahasa Inggris sedikit guys dan selebihnya ini nggak ada fitur ya nggak ada apa-apa guys Oke kalau gitu kita balik lagi dan btw guys gua bakal ngejelasin ke kalian disini gua bakal bahas ke basic mesin dulu guys karena selebihnya ini nanti kita bahas kapan-kapan lagi dan juga item yang disini nggak semua ada di server guys jadi contohnya anggap lah yang ini nggak ada di server-server tergantung servernya sih ada beberapa server yang pasang plugin tambahan gitu logo udah nambahin pertambahan gitu guys ini juga nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada eh dan yang ini juga nggak ada guys jadi enggak semua server ada tapi kalau ada ya kalian bisa nikmatin aja ya belajar aja sendiri karena gua bakal lebih fokus ke basic dari slime fun ya Oke pertama-tama disini guys sebelum kalian eh pertama kali kalian pakai slime fun kalian itu bakal kekunci semua guys bukan kekunci lebih tepatnya kayak gambar barrier gitu guys you know barrier kayak gambar larangan gitu jadi eh ibarannya contohnya kalau kalian kalian tuh harus buka apakah level guys dan menurut gue tuh di selebih itu paling susah itu ngebuka itemnya ya karena butuh level dan levelnya itu enggak sedikit lu ampe level 3000-4000 aja belum tentu bisa ngebuka semuanya cuy ya jadi butuh kerja keras ya untuk contohnya kalau kamu baru main itu itu nggak ada level ya tapi guys bisa di selebih itu ada juga nama item ya sebuah item gua bakal ngejelasin sebuah item yang mana bisa ngebuka semua pengetahuan ya tapi bukan berarti temi itu ngebuka bukan tapi item itu ngebagi pengetahuan guys contohnya nih lu main di sebuah server yang mana server itu udah banyak player lama dan player lamanya itu udah ngebuka semua buku kemungkinan mereka bakal dengan senang hati membaki membaki buk membaki baki baki rumba kali ya bakal membagi buku-buku top of konelek sharing karena mereka itu orang-orang baik ya terutama pasti ada orang-orang baik yang bakal ngebagi kalian top of konelek sharing contohnya kayak gua guys kalau kalian main di di kivi server di kivi gue bakal ngasih kalian top of konelek sharing secara gratis guys ya kalian tinggal cari gua kalau gue lagi main karena gue di sana ada gelar YouTube juga jadi kalian bisa lihat nih nama gua dengino gitu kalian bisa chat gua aja untuk meminta top of konelek guys ya jadi gua bakal jelasin nih top of konelek sharing ini butuh 30 level guys jadi kalian kalau pertama kali main kalian butuh leveling dulu coy butuh leveling dulu sampai 30 terus ngebuka item ini jadi ceritanya di item ini kalian masuk ke magical gadget di sini kalian bakal gambar barier semua kalian harus nyari item namanya top of konelek sharing ya bukan dari search tapi langsung ke sini guys ya jangan dari search dari sini cara kalian cari top of konelek sharing nanti tulisannya bakal nggak ada penjelasannya cuma tapi muncul kok namanya nanti muncul ya meskipun gambar barier namanya muncul nggak ada gambar ya dan kalian tinggal kalau udah level 30 kalian tinggal klik aja nanti bakal kayak loading dulu sebelum kebuka itemnya dan kalau udah muncul kayak buku kayak gini berarti kalian udah bisa ngepake bukunya guys ya karena kalau kalian dikasih buku itu dan kalian belum level 30 kalian nggak bakal bisa ngebuka bukunya coy nggak bisa ngepake bukunya gitu coy jadi hal basic itu kalian harus ngebuka bukunya dulu dan setelah itu kalian bisa mendapatkan seluruh pengetahuan guys tapi sebelum itu guys kalian harus perhatikan dulu jika seseorang ngasih kalian buku di tulisan owner ini harus muncul nama orang tersebut guys kalau namanya non berarti belum ada pengetahuan yang dikaitkan gitu maksudnya pengetahuan seseorang belum ditransfer ke dalam buku coy dan kalian nggak bisa ngedapetin apa-apa dan kalian jangan ngeklik kanan guys ya karena otomatis itu bakal menyimpan pengetahuan kalian yang kosong ke dalam buku dan itu bukunya sia-sia guys kalau contohnya ada orang jual buku atau gimana kalian cek dulu nih itemnya apakah itemnya udah ada namanya gitu atau kagak gitu guys kalau nggak ada ya berarti jangan coba-coba beli guys berarti kalian kena tipu guys ya oke btw kalau kalian udah ngebuka ini kalian bakal kebuka semua pengetahuannya ini bakal langsung ke unblock semua guys sesuai dengan pengetahuan orang yang memberikan pengetahuannya gitu apakah dia udah kebuka semua atau kagak guys ya dan hal yang paling basic di sini adalah basic mesin guys ya kenapa kita bahas basic mesin dulu kali ini karena basic mesin adalah tempat kalian ngebuat item item slime fun coy ya jadi setiap hal yang berkaitan dengan selama di sini butuh basic mesin guys dan itulah basic mesin kayak crafting table gitu guys ya crafting table apalagi sih furnance gitu stone grinder stone grinder apa sih stone show itu guys kayak gitulah intinya kayak alat basic untuk nge crafting item gitu guys ya itulah basic mesin dan di basic mesin ini ada banyak item coy ya ada banyak item pertama-tama gue bakal ngejelasin dari yang ini dulu guys karena ini nanti ya jadi pertama kita tuh ada enhance crafting table guys ya ini tuh digunakan untuk nge crafting item-item ya contohnya nih lu buka weapons guys dan lu ngeklik salah satu weapons itu bakal muncul kayak gini guys magic workbench ini bukan ya ini nih kayak ini nih muncul enchanted crafting table guys ya kalau udah muncul kayak gini berarti ini item ini yang modelnya kayak ini kayu ama leader kalian buatnya di enchanted crafting table guys ya coba kita coba guys butuh tiga log dan satu liter guys ya eh liter liter guys dua liter Oke mantap jadi kalian lihat nih gambarnya nih oh enchanted crafting table dan modelnya kayu tiga ke atas bawah dari tengah atas bawah tengah kiri kanan ada leader bisa jadi kalian masukin di dispenser cara kerja itemnya terakhir terakhir kayak gini guys ya terus kalian masukin kayak gini guys dan kalian klik kanan tadaaa green power walking stick knockback kelima guys dan ini adalah item enchanting pertama kalian guys ya bisa kalian buat coy wow wuuh terdempar guys ya mantap sekali oke berikutnya kita bakal pindah ke berikutnya lagi jadi intinya kayak gitu guys kalau basic machine itu kayak barangnya crafting table untuk selain Pandor ya ada greenstone kalian bisa ngebuat nih oke guys by the way gue jelasin aja ya kenapa modelnya kayak gini guys kenapa modelnya kayak gini ini tuh cara ngebuat itemnya crafting table itu kita ikuti gambarnya kayak gini guys kalian buka enchanted crafting table kalian lihat nih gambar batas terus mulutnya multi-block berarti item ini nggak di craft tapi kita build sesuai dengan gambar guys dispenser di bawah dan crafting table di atas jadi cara buatnya kayak gini guys dan cara kegunanya masukin itemnya di bawah dan klik yang di atas klikkan yang di atas untuk ngebuat itemnya ya terus yang kedua ada greenstone guys ini greenstone dispenser facing up dispensernya ngadep ke atas terus ada fans di atasnya guys nah seperti ini guys ini dispenser ngadep atas terus fansnya ada di atas juga pas lubangnya guys ya dan disini kegunaannya ini tuh bisa ngebung ngubah blastrod menjadi empat eh blastrod menjadi empat blaze powder guys ya banyak kok kalian bisa cek-cek aja nih ada cobblestone menjadi gravel kalian bisa scroll-scroll aja guys sebanyak-banyak yang kalian mau ini cuma cara ini semua cara ini semua hasilnya gitu coya kalau kalian masukin bahannya yang di atas adalah bahan yang kita perlukan dan dibawah adalah hasilnya guys ya oke kalau begitu mari kita coba guys kita bakal ngambil BLASTROAD dulu guys ya BLASTROAD satu aja guys biasanya kalau BLASTROAD kalian buat di crafting table itu bakal berapa sih oh bakal ngasilin dua doang ya tapi kalau kalian pasang di sini ini bisa ngasilin empat guys ya kalau kalian udah simpan dalam kalian tinggal ngeklik aja fansnya guys ya oh my god gue ingin usang anjir kalian klik karena fansnya dan otomatis bahannya udah jadi itu tapi biasanya ada suara-suara gitu coya bentar ya gue naikin volumennya biar kalian dengar dengan jelas guys oke kalian nih ada nih BLASTROAD 4 guys ya berikutnya kita bakal minta ke sebelah di sini ada namanya ARMOR FORGE guys ya ya seperti yang kalian lihat dispenser menghadap ke atas dan ada UNFILL guys dan cara kerjanya sama kalian tinggal masukin bahannya ke dalam dan kalian tinggal ngeklik UNFILL nya guys ya contoh cara kerjanya gue bakal liatin ke kalian nih glowstone ya gue bakal ngebuat ARMOR ya ada ARMOR namanya ini guys oke udah selesai dan jadinya glowstone helmet guys ya jadi itu tuh untuk ngecrafting kayak ARMOR-ARMOR gitu kalian bakal buatnya dari ini ya abisnya namanya UNFILL ARMOR FORGE ya berikutnya kita pindah lagi ke ORF CRUSER guys ya seperti yang kalian lihat di gambar juga multi-block guys ini ini kegunanya ya kayak gitu ya ini disini kita pakai Oh iron bars dispenser madap atas dan nedar brick fence ya Nah kayak gini modelnya guys jadi kalian tuh buatnya kayak gini aja gitu multi-block ya namanya multi-block di sesuaiin aja ya dan disini bahan-bahannya oke guys abekan yang ini guys ya kan ini tuh salah satu fitur tambahan guys ya jadi nggak ada ya kalian mulainya dari sini sand cobblestone gilded ingot terus banyak nih hitam-hitam bisa nih jadi kalian bisa masukin lain aja ininya buat ngedapatin hitam-hitam guys yang kalian mau contohnya cara grabnya gimana tinggal kalian masukin aja bahannya kedalam guys ya kita coba masukin bahannya ininya wah ada gold ornya guys terus kalian ke kanan tuh ada efek ada suara jadi sen guys nah itulah cara kerjanya guys berikutnya kita bakal pindah lagi ke kompresor guys seperti sama guys pistonnya ngadap ke atas karena ini emang di atas gambarnya ya dispenser ngadap ke atas juga dan nedar brick fence dan ini bisa mengubah kabel stone chunk menjadi kabel stong flint menjadi kabel ston coal menjadi karbon dan juga steel ingot menjadi steel plate ini 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 tuh di di atas ini tuh adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan di bawah guys ya dan oke gua bakal lihat lagi stone gua bakal ngeliatin lagi tutorialnya guys masukin kedalam klik yang ini eh wait a minute salah bahan kali ya ah salah guys flint flint kita masukin flintnya oke wait a minute dan kita klik kanan udah jadi guys itu cara kerja dari kompresor ya terus berikutnya kita ada namanya emexive smell tree-tree-tree sama smell terbiasa ini sama guys ya kalau kalian bisa ngumpulin nether brick gue seranin kalian buat nether brick aja dulu tapi kalau nggak bisa kalian bisa buat yang versi pagar sama brick aja dulu guys eh ini sih sama sih cuma bedanya eh dispenser apa namanya Maxi smell itu cuma bisa ngancurin Iron dust doang jadi nanti bakal ada bahan namanya Iron dust guys ya dan Iron dust itu bisa menjadi Iron ingot dan kalau kalian pakai Maxi smell tree ini tuh bisa ngebuat Iron dust menjadi Iron ingot guys tapi kalau kalian pakai smell tree bukan cuma itu doang kalian bisa ngubah item-item kayak quarts kaya item-item lainnya juga menjadi bahan-bahan yang kalian inginkan guys ya bukan cuma das doang guys ya dan juga itu cara buatnya rada unik ya jadi pertama-tama kalian bakal butuh Maxi smell tree kalian gunanya kayak gini guys gini nih kan Maxi smell tree Angkalpura disini itu brick diatasnya pagar terus ini ngambang ya menghadap ke atas guys dan dibawahnya adalah gambar flint itu gambar flint kita lihat ini api dibawahnya guys dan disini guys kalian pasangnya di luar biar apinya tahan lama gitu enggak langsung mati dan kalau pertama-tama sih kalau pertama-tama guys kalian nggak bakal pakai item yang di belakang ini guys kalau nggak bakal pakai auto-ignition chamber guys ya jadi setiap kali ngepake itunya contohnya kalian udah ngasih api terus kalian masukin bahannya ke dalam gitu gitu guys ngancurin bahan-bahannya gitu white kita ambil orangnya guys Oke mantep dan gue bakal ngancurin ini oh my god jatuh gua dan gua bakal ngancurin ini guys Oke dapet flintnya maininya auto-ignition chambernya ya di sini kalian apinya masih nyala guys karena gue kasih ini direct ya di darat tapi kalau gua kayak gini guys terus klik kanan ini bakal mati guys ya tuh mati guys jadi kalian harus nyalaing lagi guys ya itu kalau kalian enggak punya namanya item auto-ignition chamber ini salah satu item dari base mesin juga guys ya yang ini guys dan ini tuh kalian yang ini kalian crafting di ecet crafting table guys ya kalian crafting disana guys ini jadi pertama-tama kita kalau kalian udah punya item ini ini kalian tinggal masukin aja ini menghadap ke ini guys apa sih namanya eh anjir kebalik Oh jadi kayak gini guys oke terus menghadap ke ini ya biar dia menghadap ke mesinnya ya terus berikutnya kalian masukin ininya kedalam guys satu-dua aja dulu karena kadang mati ya eh masih ada 11 kita coba tahan lagi dan udah enggak mati lagi guys ya ini tuh bakal mati ketika bahan bakarnya didalam udah hilang gitu guys ya jadi kalau kalian itu kalau udah mati berarti kalian harus nge-shiftin lagi penuh dan kalian nyalain lagi guys ya dan setelah itu bakal enggak bakal mati-mati lagi sampai bahan bakarnya habis guys Oke berikutnya kita bakal membahas soal eh oke kita kita bahas dulu auto-ignition chamber guys ya jadi auto-ignition chamber ini seperti yang kalian lihat nih ini tuh butuh bahan ironing god flint and steel and basic circuit board dan observer kalau kalian ngeliat itemnya warnanya putih biasanya itu guys itu adalah item dari vanila guys tapi kalau kalian lihat item namanya warna-warni berarti itu dari item slime fun guys dan ini tuh salah satu item slime fun kalian bisa mendapatinya dari kalian ngebunuh golem guys ya jadi kalian bunuh golemnya tapi dengan cara ngebunuh itu saran gua kalian ngehit kepalanya aja terus sampai nge-drop item ini guys ya base circuit board guys ya itulah cara nge-summon base circuit board guys ya jadi kalau kalian mau ini kalian tinggal ini aja terus nanti bakal nge-drop hitam ini guys ya Oke berikutnya kita bakal bahas masalah pressure chamber guys ya pressure chamber ini guys ya kalian lihat di hitamnya agak gede guys gitu tapi seperti seperti gambar guys piston menghadap atas ininya terus ada smooth stone slab terus ada dispenser menghadap bawah glass dan cauldron guys ya ya gambarnya kayak gini doang nggak ada keanehan guys ya ini ini menghadap ke bawah menghadap ke kaca guys dan cara kerjanya ini tuh sama dengan yang lainnya ya bentar gua ambil item dulu gua pakai mode ini ya guys ya ah raw carbonado guys ini salah satu bahan slime fun guys ya pertama-tama kalian masukin bahannya kedalam terus kalian klik yang call drone bakal suara kayak keripur meledup guys yo men kalau lu lu lagi ini terus lu putar suara ini langsung kaget gitu coy kenapa ada suara creeper pada enggak ada guys ya Oke setelah itu kita bakal pindah lagi ke berikutnya guys disini kita bakal bahas bakal ngebahas lagi masalah magic warband guys ya biasanya magic warband itu untuk ngebuat item-item yang mana item terbuka dengan sihir gitu guys ya jadi cara pemasangannya sama seperti kalian lihat nih boxel scraping table and dispenser guys ya enggak ada bedanya guys dan cara pengerjaan bahannya ini tuh seperti yang ini guys seperti yang eh eh seperti yang lainnya gitu coy pertama nether ah witter 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 head kita ambil witter head terus kita ambil blast rod kita bakal buat pedang ob guys kalian masukin banyak dispenser tapi ini sesuai dengan sesuai dengan model ya ada beberapa yang bisa kalian masukin aja ada beberapa yang harus sesuai dengan petunjuk guys ya kalau nggak bisa ke crafting kalian coba cek aja modelnya kayak gini guys ah nggak bisa ah ternyata saya salah posisi kalian pindahin lagi thank you wow nah jadi nih blade of vampire hey zombie let me kill you what tuh ting ting suara tinting itu berarti kalian dapet tambahan heal guys ya itu salah satu fitur item ini dan nanti gua bakal bahas di berikutnya guys ya dan juga berikutnya kita ada namanya eh apa sih namanya nih Orweiser guys ini namanya Orweiser dimana Orweiser ini bisa eh apa sih namanya mengubah shifter or menjadi eh copperdust tindas liddust by the way guys ini tuh bahan yang sangat penting banget ya terutama copperdust bahan yang sangat langka dislempannya menurut gua ya maksudnya eh bukan 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 langka sih tapi yang paling kalian butuhkan untuk ngebuat item-item terutama item-item OP guys ya menurut gua beda lagi kalau nether star ya intinya ini tuh salah salah satu bahan basic yang langka ya bahan basic guys ya dan cara ngedapetinnya itu kalian butuh shifter or dan kalian gatau nih guys contohnya nih guys anggaplah kayak gini kalian eh mau ngebuat item nih guys mau ngebuat item tapi kalian nih contohnya kalian butuh liddust liddust itu dari mana ya dapatnya tinggal kalian klik aja coy dan bakal muncul cara dapet liddust dari shifter or dan kalian Orweiser jadi kalian ngedapetinnya dengan shifter ornya dimasukin ke Orweiser dan hasilnya liddust tapi itu bukan liddust doang ya jadi bakal beruntung-untung ya dan disini kalian nggak ngerti guys gimana sih cara nyari shifter or kalian tinggal klik aja shifter ornya langsung dan bakalan bakalan bakal langsung dapat guys ya seperti kayak gini guys kalian searching itemnya ya shifter or guys Oke gua searching eh nggak ada itemnya anjir bentar coba kita cari shifter Oh ini dia udah ada nih shifter or Oke miscellaneous item ya terus kalian klik kiri aja Oh cara ngedapetin shifter or itu bisa dengan gold paint dan gold paint nya kita gunain ke gravel guys ya jadi dapet shifter or itu dari gravel guys ya dan gua bakal ngejelasin disini a few moments later Ayo guys I'm back again eh tadi bahas apa ya terakhir ya ah gua tadi bahas masalah basic mesin ya jadi mesin itu kalian buatnya kayak gini dispenser fans dan juga coldern kalian lihat aja dibentuknya guys kalian masukin memasuki kalian masukin apa namanya coba kita cari bahannya miscellaneous ah disini kalian masukin shifter ornya dalam masukin terus kalian klik yang ini uh suara air guys dan keluar hasil-hasil dari sitelor yaitu stonjang sama aluminium dust aluminium dust ini beda-beda ya bisa jadi copper bisa jadi ini bisa jadi lid bisa jadi iron dust variasi variasi guys ya oke oke dan berikutnya kita bakal bahas nih ini tuh namanya eh auto gold paint atau sudah ada lupa gue guys eh namanya temen itu eh mana sih mana 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 ah ini automatic painting mesin jadi kalian tuh bakal butuh gravel ini tuh cara ngasilin eh cara ngasilin apa sih namanya cara ngasilin dengan shifter or guys kalian butuh gravel dan kalian tinggal klik anak aja disini guys dan itu bakal berubah jadi gravel guys ya eh bakal berubah jadi shifter or tapi ini tuh beda-beda-beda guys ya kadang shifter or kadang clay kadang eh apa namanya kadang flint dan kadang iron nugget guys ya dan cara kalau kedua dapati shifter or kalian juga bisa pakai sebuah item ya namanya eh ini guys gold painting ya ini gold painting kalian bisa pakai ini untuk mendapatkan ini dengan cara eh kalian ngeklik kanan ke itemnya langsung jadi kalian bisa bawa-bawa gitu lagi mining bawa ini kan terus ada gravel kalian malah sancurin kalian tinggal klik kanan aja kayak gini guys dan bakal keluar itemnya guys kayak gini oke terus eh berikutnya kita bakal eh apa sih namanya ngebahas item selanjutnya guys ini tuh craftnya kayak gini guys coldron ama trapdoor seperti dengan gambar coldron ama trapdoor doang ya dan itu bisa mengubah gravel menjadi eh empat bahan ini dan mengubah soul sand menjadi bahan-bahan ini ya jadi bukan cuma gravel doang ya sol sand pun bisa guys terus berikutnya kita bakal bahas item selanjutnya yaitu eh crucible crucible itu terbuat dari terakota sama flint steel dan ini tuh enggak 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 dipasang kayak gini kalian buat di enchanted crafting table guys ya kalian harus buat di mesin sana guys dan kegunaannya itu bisa mengubah item-item ini menjadi yang bawah ini guys kayak butuh lava lu butuh lava lu butuh air kalian buatnya dengan ini ya nih banyak banget nih caranya hasilnya jadikan bisa ngasilin lava gitu coy dan gua bakal praktikin ke kalian nih stone kita bakal butuh satu stack cobblestone guys dan kalian klik kanan aja jumlahnya 64 dan bakal berkurang guys dan ini bakal keluar lah panjir kaget ganjir langsung ke ke ini guys tapi ini belum bisa diambil ya tunggu penuh dulu guys Oke guys oh sekarang kita bakal pindah lagi ke berikutnya disini tuh ada namanya item apa namanya juicer kan buat kayak gini ya hampir sama orweiser bedanya itu gelas di atasnya guys dan kalian ngisi bahannya dibawa ya di dispenser dibawah ini guys dan ini tuh eh apa sih kayak buat makanan doang gitu guys ah gue enggak terlalu ini sih gue sih enggak terlalu berguna menurut gue ya tapi ya oke lah bisa lah lumayan dapat botol botol guys kali ya atau juga sih bakal dapat botol gimana sih ya coba kita buat apel satu guys free botol guys ya free botol guys termasukin banyak dibawa ke lifennya Oh kejepur guys ya hilang nggak botolnya Oh hilang botolnya guys anjir gue kira bakal dapat botol intinya itu bisa nambah hunger juga guys ya dan gue lihat sih semuanya sama aja sih guys lo dapat efek saturation terus itu yang lainnya cuma ya enggak berbeda guys dan ini tuh ini tuh prime line belum itu efek dari salah satu etons gue ya jadi itu sebenarnya enggak ada guys ya dia cuma sampai di Golden Apple doang guys ya Oke berikutnya kita bakal bahas lagi Oh itu berikutnya kita ada apa nih Oh blog placer ya blog placer guys jadi ketika kalian masukin hitam kedalam kait sense kalian bisa meletakkan hitam ya oke guys kegunanya sangat gigi sekali ya gitu doang gunanya guys I don't know mungkin kalian bisa maksimalkan nanti gua enggak tahu mau gunain cara gimana guys ya terus berikutnya kita bak ada table saw table saw ini hampir apa sih kayak motong kayu doang sih lebih tepatnya kegunaannya satu copper S1 waklok bisa jadi lapan pleng dan satu pleng bisa ngasih din empat stick yang biasanya guys satu waklok itu ngasih din empat pleng ya bukan lapan dan lu tuh butuh dua pleng untuk ngasih din empat stik ya untuk lu ya min survival tanpa plugin plugin lain tanpa shop dan kalian butuh banyak kayu eh butuh apa sih butuh banyak ya pleng tapi cuma punya sedikit kayu ya cuma sedikit oak gitu pohonnya sedikit tapi kalian butuh banyak kayu kalian pakai ini biar bisa ngasihin banyak apa namanya bisa ngasih ini banyak pleng guys ini dan ini guys 8 pleng ya ya menurut gua sih berguna dari tergantung kalian makainya gimana guys berikutnya kita ada namanya komposter guys ya ini tuh bisa menumbuhkan air guys bisa numbuhin air eh menumbuhin air ya wadah menit tanah sih nejir coba kita coba eee live oh iya si tanah sih emang emang kayak gini guys isinya tuh dalamnya emang ada air guys ya bakal kelempar nanti eh tanahnya apa sih namanya tanahnya bakal keluar kayak apa sih tuh 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 lupa gue lupa gak nah itu gunanya kalau kalian butuh tanah ya kayak ini aja coy tapi menurut gua sih eh ya kalau lu bisa maksimalin ya mungkin berguna guys ya karena daun itu bisa ngasihin tanah tanah bisa berubah jadi cobel cobel cang dan cobel cang bisa jadi cobblestone dan cobel cobel cang bisa jadi gravel lagi guys ya sangat efisien sekali guys ya jadi ahem saat tergantung kalian aja sih bisa maksimal maksimalinnya kayak gimana terus berikutnya kita ada namanya ya industrial miner guys ya Oh butuh apa ini guys butuh block of iron kita buat dulu black furnein chest ama piston ya oke piston ini di crafting juga guys bless terus chest nah terus kita ambil bucket juga guys ini tuh semacam alat untuk nge-maining item-item di dalam tanah guys ya dan kalian cara buatnya itu kalian tinggal pasang aja kayak gini dua terserah dimana kalian bisa pindah-pindah guys karena setiap apa sih namanya item-item di dalam tanah itu beda-beda ya contohnya udah mining disini bakal habis gitu guys ada batasannya gitu jadi kalian harus pindah tempat untuk nyari item-item lainnya guys Oh dan bahan-bakan itu enggak supur lava ya nanti gue pindahin saat yang satunya udah supur lava jadi kita ini aja coba block of call aja oke kita coba cek dulu bedanya apa sih nah guys setiap bahan itu berbeda-beda ya kalau kalian cuma pakai koal cuma bisa ngisi satu koal itu cuma 8 ors jadi tapi enggak sih kalau kalian ngisi banyak koal intinya kalian ngisi banyak koal disini dia bakal nge-mainin semua apa sih item di dalam tanah sesuai dengan jangkauannya guys karena item itu jangkauannya itu cuman 7x7 ya jadi semua ors dibawa 7 area 7x7 dibawanya dia dibawa item ini bakal dimain gitu guys itu join tapi guys ini tuh ini tuh cuma nge-mainin item yang di dalam contohnya nih ada gua gitu guys tapi di pinggirannya ada or cuma nge-mainin itu ya jadi kalau contohnya item-itemnya enggak enggak keluar kayak gitu enggak ada gua-guanya atau gimana ya guys itu enggak bakal ke main ya contohnya kayak emerald tuh emerald tuh kan rata-rata jarang banget tuh muncul dongol di luar gitu guys nah kalau kayak gitu tuh enggak bakal dimainin gitu guys jadi kalau ini tuh cuma mungkin ngasih lu banyak koal kali ya banyak koal nih guys gitu tapi satu ini ini cuma ngasih ini satu koal guys ya dan ini tuh versi apa sih namanya ini tuh versi versi yang biasa di sini ada versi adventure yang mana 11x11 dan juga ini tuh bahan bakarnya lava guys ya jadi kalian butuh lava ini pakai diamon doang bedanya diamon doang dan juga ini tuh kalau lu pakai item ini itu ada steel torchnya guys jadi koalnya enggak bakal berubah menjadi koal dan dia itu bakal berubah menjadi koal blok guys dan kalian bisa curing lagi dengan fortune guys ya gue tuh kadang kalau lagi butuh banyak bahan gue pakai alat ini buat nge-maining bahan-bahan gitu guys ya sangat efisien sekali menurut gua guys Oke guys kalau gitu berikutnya kita pindah lagi kayak gini guys ada enchat furnage ini sih menurut gua nggak terlalu berbeda ya ini tuh cuma meningkatkan kecepatan memproses furnage ya seperti seperti yang kalian tahu furnage itu kegunaannya untuk apa dan itu cuma ketika lu nge-smell item itu cuma mempercepat doang guys mempercepat dan efisiensi dan juga multiplayer ya jadi bisa ya lu contohnya nge-smell satu iron ingot bisa jadi tiga empat gitu coy ya berguna sih berguna tergantung dari kalian guys ya karena kalau gua sih udah jarang pakai ini guys tapi mungkin ini bakal berguna gitu kalau kalian pakai ini terus lu pakai yang ampe contohnya ampe enchant furnage yang versi berapa nih guys ya versi 11 guys ya ini versi 11 butuh heating coil sama ini bahannya udah rumit gitu coy tapi lu bayangkan itu bisa ngelipat ganda tiga kali coy jadi lu masukin bahan bakar gitu terus dia bakal nge-smell itemnya dan lu bisa contohnya lu smelting satu item coba kita coba guys ya gua cobain aja dulu langsung karena gua bisa fitur kayak gini lu masukin bahannya ini bahannya nih terus lu anggaplah butuh kelp ya butuh kelp karena gua tuh nanti butuh kelp jadi gua coba aja sekaligus sekaligus experiment guys ya pintar sekali oh kalian masukin banyak sini ini butuh bahan bakar juga dan masukin bahannya anjir cuma satu doang anjir gua kira bakal multiply gitu guys anjir kita coba lagi guys butuh 64 kali dan kita masukinnya satu persatu guys apakah bakal nambah cepet-cepet sih guys cuma enggak multiply gitu guys plus 17 enggak multiply enggak tahu sih mungkin ironing god kali ya multiply nya soalnya ada lag lag multiply ya mungkin kalau kamu buat semacam machine ini mending lu mending lu pakai electric furnace aja sih menurut gua enggak multiply guys enggak multiply ya enggak multiply enjir gua kira bakal multiply coba kita pakai ore aja guys coba kita pakai iron kali ya apakah ironnya bakal multiply ada no men gua juga baru nyoba ah iron doang ya kali ya kalau iron bisa jadi gitu kalau kayak contohnya kelp kagak guys jadi menurut gua sih ya enggak terlalu berguna sih kalau gua ya kecuali kalau lu mau ngasih banyak iron lu but pakai ini ini aja sih udah termasuk bagus ya tapi menurut gua sih kagak gua sih enggak pakai sih menurut gua ya gua ya gua ya Oke berikutnya apa lagi nih guys Wow udah habis guys nah terakhir nih ada output chest jadi sini gua bakal ngebahas masalah output chest jadi output chest itu kayak semacam item yang mana kalau lu simpan item di ini guys I don't know ini bisa enggak sih kagak sih kayaknya work yang work itu cuma dispenser guys ya enggak semua sih contohnya nih kalau kalau kalian ngecrafting item di sini itu bakal keluarnya di sini juga guys gitu kan jadi serasa penuh gitu kalian bisa pakai output chest ini untuk masukin bahan dan item yang kalian kreftin di atas di dalam bakal keluar ke sini guys jadi nggak bakal numpuk di dalam coya dan ada beberapa item semuanya bisa nih kayak masukin kayak gini guys juga bisa ini juga bisa ini juga bisa di atas ini disini 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 terus ini sini ini gua nggak bisa kayaknya soalnya ini harus lu ambil pakai bucket di sini di sini ini enggak tahu nih bisa apa gunanya gitu dong kalau kalau bisa dibuka aja nggak guna nanti kalau yang ini nggak bisa yang ini gua belum coba tapi oh oh yang ini nggak bisa guys oke yang ini nggak bisa ya jadi itu aja sih menurut gue output chestnya kalian bisa tinggal utak-atik aja ada beberapa item bisa kalian sih untuk basic machine cuma ini doang lu lihat yang aja yang gua kasih tadi itu tuh bisa dipakein output chest ya dan untuk pembahasan basic machine kita cukup sampai sini aja coy berikutnya gua bakal ngebahas lagi soal weapons satu persatu kita bakal bahas semua sampai gua selesai ngebahas semua apa sih namanya selain fun ini coy ya dan juga eh gua tuh sering ngebuat tutorial guys jika kalian ada pengen tutorial sesuatu autodash atau apa kalian tinggal komentar aja guys kalau emang gua tahu gua bakal coba buat tutorialnya entah dari gua lihat di YouTube kalau gua nggak paham tapi kalau gua paham gua bakal coba buat dengan cara gua sendiri yang kalau bisa se-efficient mungkin coy ya oke guys thank you very much yang udah nonton video video gua untuk kali ini cukup sampai sini aja jangan lupa guys kalian tekan tombol subscribe-nya guys biar gua tuh semakin semangat untuk ngebuat konten kayak gini dan juga jangan lupa di-share ke temen-temen kalian ke grup-grup kalian di skor atau WA biar semakin rame gua semakin ya sama guys ya semakin semangat juga guys ya oke guys thank you very much udah nonton jangan lupa nonton video gua yang lainnya kalian tinggal cek aja playlist Minecraft slime fun kalian bisa belajar belajar soal slime fun di situ juga guys ya dan jangan lupa subscribe kedua channel gua channel gua yang ini untuk konten dan channel gua yang satu untuk live stream guys ya kalian bisa nonton gue live stream di sana soal dan gue kadang main slime fun ya kalian bisa nanya langsung gua bakal jawab tapi kalau udah ada tutorialnya atau gua pengen buat tutorialnya mungkin gua nggak bakal jawab ya mungkin jawab sih sebenarnya enangan sih jangan jawab biar kalian tuh nonton video mantap sekali guys thank you very much yang udah nonton untuk kali ini cukup sampai sini aja sampai sampai ketemu peso guys bye bye Wuuuh but you sub indo by broth3rmax